selamat menikmati bersaing di dunia internasional dengan menggunakan software yang free ataupun yang open source jadi disini saya akan ceritakan kronologinya bagaimana bisa menang ya, nah disini adalah logo yang saya perlihatkan teman-teman ya yang menjadi menang kemarin yang ini 800 dolar ya dalam waktu 1 hari memenangkan 2 kontes, nah kita akan review dulu kontes yang pertama yaitu Defenda Worthy nah disini kita lihat di website-nya teman-teman ataupun di situs 99 design-nya disini harganya 800 dolar ataupun hadiahnya yaitu kontes platinum, jadi kontes platinum ini ya tidak sembarangan bisa ikut ya, kecuali mereka yang sudah top level ya, yaitu yang sudah mendapatkan sertifikat top level di 99 design, nah disini ada beberapa entry ya, total masuk entry-nya ada 99 design ya, kemudian yang ditolak oleh CH-nya ataupun kliennya ada 87 ya, jadi sisa 4 kemarin ya, nah sisa 4 ini adalah desain saya ada 3, kemudian desain kontesan lain ada 1, jadi kemungkinan besar untuk menang ya, nah disini kita baca dulu briefnya ya, ataupun kisih-kisihnya bagaimana logo ini yang diinginkan oleh kliennya, nah disini namanya ataupun nama dari logo ini adalah Defender Worthy, kemudian slogannya tidak ada ya, kemudian slogannya itu dikasih setelah kita menang, kemudian deskripsinya adalah untuk perawatan elektrik dan sebagainya ya, seperti itu kemudian ini berbasis konstruksi, nah untuk warna sendiri, sebenarnya si kliennya tidak memberikan warna spesifik ya, nah tergantung dari kita sendiri ya, kemudian untuk style attributenya ya, dia lebih ke klasik ya, otomatis dia mendekati logo-logo yang bergaya vintage ya, kemudian agak sedikit minim, flavor tidak ya, disini nilainya tengah ya, kemudian abstract literal dan sebagainya, nah ini adalah logo-logo yang beliau ya, ataupun si klien sukai ya, nah disini kita bisa lihat ya, dari kesimpulannya berarti kliennya suka dengan logo-logo yang bergaya tradisional ataupun bergaya vintage, jadi disini kita langsung saja ya, kita eksekusi dengan logo seperti ini, nah kemudian ya, ketika kita sudah nge-share ataupun sudah submit logo seperti ini, alhamdulillah ya, di logo sebelumnya ya, si ini ya, kita lihat disini, nah yang ini adalah mendapatkan bintang 5 pertama teman-teman ya, mendapatkan bintang yang 5, kemudian muncullah ide untuk membuat versi seperti piringan, apa namanya, radio jaman dulu ataupun tip jaman dulu ya, jadi ada semacam piringan seperti ini ya, saya modif dari hasil yang bintang 5 ini, ya sebenarnya bukan meniru teman-teman, tapi menjadikan referensi, karena biasanya CH itu memberikan bintang 5 dengan alasan dia menyukai secara keseluruhan ya, jadi saya modif seperti ini ya, nah hasilnya, kita lihat teman-teman ya, ini sudah bentuk jefek, kemudian kita akan lihat bentuk dari SPG-nya, nah disini ketika saya membuat versi seperti ini ya, kliennya tidak suka ya, menghindari warna gradient katanya, ternyata si klien ini paham betul ya dengan konsep-konsep desain, nah coba kita lihat view-nya disini, split mode-nya, nah seperti ini teman-teman, ini berarti kita buat dari awal ya, kita buat dari awal, dan alhamdulillah sekarang saya lebih menyukai gaya-gaya vintage teman-teman ya, gaya-gaya zaman dulu, nah ini adalah koreksian dari kliennya ya, seperti ini ya, kita baca dulu ya, ternyata si kliennya benar-benar paham tentang dunia desain ya, there is world not we love about this one, jadi dia benar-benar menyukai dengan konsep seperti ini ya, nah kemudian dia, can you please fix the radial, the words there is not connected correctly, jadi disini katanya dia melihat ya, ada semacam radial yang tidak terhubung ya, jadi kita coret ya, kita coret terlebih dahulu, kemudian disini some other aids miss on the defender worthy banner, nah disini beberapa sudut yang hilang teman-teman, nah seperti ini, tuh ya sudutnya hilang ya, kemudian disini juga dia mengatakannya sudut ini hilang ya, oke kira-kira seperti itu ya, nah disini hilang sudutnya, kemudian lagi disini ada koreksian lagi ya, but them you know you like to, nah kira-kira seperti ini teman-teman, tidak saya bacakan ya, karena bahasa inggris aja tuh sebenarnya berlepotan, jadi agak sedikit malu ya, kalau baca bahasa inggrisnya, tapi secara keseluruhan ngerti artinya teman-teman ya, so gradient color are problem, jadi dia bilang ini adalah warna gradient itu, dia tahu ini akan bermasalah ketika dicetak ataupun dijadikan border ya, sekir-kirak seperti itu, kemudian can you please choose the yellow and the gold spectrum and represent it with a flat color, jadi disini dia mencoba untuk warna kuning ya, warna kuning kemudian dengan flat color, berarti tidak ada gradient di dalam desainnya, nah ini adalah coretan-coretan dari mentor kita ya, dari Bang Gilang ya, ini betulkan ya, ada miss berarti ada yang hilang, kemudian disini betulkan sudut ini ya, nah disini juga pilihan warna, mungkin warna ini, atau warna ini juga boleh no gradient flat color, jadi tidak ada warna yang gradient ya, nah seperti ini juga hilang winnernya, disini juga kita lihat teman-teman ya, ada semacam arsipan yang tidak sejalan ya, tidak mengikuti lingkaran ini, jadi benar-benar kita rapikan ketika kita sudah menyerahkan file ke klien, nah ini juga kita lihat teman-teman ya, di bagian ini ya, banner yang hitam ini, tidak sempurna lengkungannya ya, seharusnya dianya seperti ini, tuh ya seperti ini, dia melengkung ya seperti itu, tapi ini agak sedikit masih kasar ya, karena kita kemarin sisa 1 jam ya kita untuk submit, nah setelah kita serahkan file ke klien, malah dia minta warna yang aneh ya, nah diminta warnanya biru seperti ini ya, warna merah, warna hijau, warna biru dan sebagainya, nah kalau sudah menang seperti ini, tinggal kita kasih beberapa pilihan warna, tinggal dia menyerahkan, tinggal dia memilih warna mana yang dia inginkan ya, nah ini adalah kontes yang menang 800 teman-teman ya, Alhamdulillah, kemudian satu lagi di malam harinya sebelum ini, diumumkan ya, kita juga menang di kontes yang ini, nah, di sini hampir, bahkan di 22 hari teman-teman baru menyatakan pengumumannya, nah di sini harganya 260 dolar ya, kemudian kita ada sekitar 96 desain yang masuk, kemudian ada 43 desain yang ditolak oleh kliennya, kemudian ada 33 yang ditarik oleh desainernya, nah di sini sisa finalnya teman-teman, kemarin ada 4 desainer yang terpilih ya finalnya, saya, kemudian juga teman-teman yang lainnya, nah di sini banyak sekali ya, desain yang mendapatkan bintang 5 nih, 1, 2, 3, 4 ya, itu bintang 5 semuanya, kemudian malah di desain saya tidak mendapatkan bintang 5, menjadi pemenang ya, nah di sini kita sering sekali ya, bahwa bintang 5 itu bukan menjadi patokan ya, tapi bisa menjadi acuan kita untuk, membaca ya, arah selera dari si kliennya, jadi kalau misalnya sudah ada bintang 5 seperti ini ya, walaupun secara desain menurut saya pribadi pun kurang, kurang elok ya desainnya dari sudut ini juga sudah tidak simetris ya, seperti ini, jadi jangan sampai kita meniru desain-desain teman-teman yang mendapatkan bintang 5, tapi kita bisa menjadi arahnya ya, arah desainnya seperti apa, nah kalau seperti ini nih, berarti dia sudah mendapatkan feedback, ataupun masukkan dari si klien ya, misalnya ubah warna di bawah ini ya, menjadi ball, menjadi tegak bersambung dan sebagainya, tapi karena kemarin kita sudah banyak kontes final ya, jadi saya di desain ini sebenarnya tidak fokus ya, hanya terakhir kita menyerahkan di nomor 94 ya, jadi setelah itu saya berserah diri lah ya, mau menang atau tidak, ya kehendak Allah ya, Alhamdulillah malamnya di tanggal 3 atau 4 diumumkan malah kita yang menang ya, tanpa bintang, nah Alhamdulillah dalam satu hari bisa mendapatkan 1060 dolar, nah 1060 dolar itu kalau dikurskan ke rupiah ya, rupiah ke dolar ya misalnya, itu sekitar ya teman-teman, kita disini 1060, jadi mendapatkan uang 15 juta ya dalam satu malam, nah ini kerja keringat, kerja keras kita yang lembur malam sampai jam habis sisa kita tidur dulu ya, mungkin jam 2 nanti bangun lagi dan sebagainya, karena jam kita dengan jam dari Eropa ini berbeda teman-teman ya, jadi kita pandai-pandai untuk membagi waktu ya, nah untuk desain tadi disini teman-teman ya, nah kita kasihkan beberapa versi warna ya, kita juga bisa cek disininya, nah kita bisa cek disini, pastikan sudah teksnya menjadi part ya, ketika kita menyerahkan filenya ke klien ya, nah mungkin sampai disini dulu teman-teman ya video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman untuk terus belajar desain ya, baiklah saya Hintra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,